Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman ada di channel Tugus terima kasih masih menyaksikan Maman ada di channel teman-teman semua di depan teman-teman ini nampak sesuatu ini adalah kuntung rokok ya untuk yang sering merokok pasti paham dengan ini nah rokok teman-teman yang mana kalau admin dulu ini ya dan juga dulu pakai ini rokoknya rokok super nah teman-teman bukan kita mau ngebahas rokok ya hari ini admin akan membahas tentang membuat pupuk yang simple yang mudah ya enggak usah rumit-rumit modalnya cuma ini kuntung rokok ya tapi pupuk kita ini bukan hanya sekedar pupuk teman-teman juga sebagai pupuk mikro ya dan bahkan pupuk makro juga ada teman-teman jadi hanya dengan kuntung rokok saja sudah lengkap nitrogen pospat dan kaliumnya nah teman-teman nah lalu pupuk sudah lengkap ya tentu dengan mikronya juga ya ada silika ada jatseng ya magnesium juga ada ya pada kuntung rokok dan abu rokok ya teman-teman nah sekarang ada fungsi lain teman-teman teman-teman dari puntung rokok ini teman-teman yang pertama ini di dalam puntung rokok ini adalah arang teman-teman arang ini bagus sebagai fungisidak teman-teman ya arang juga berfungsi sebagai fungisidak nah kalau teman-teman kurang percaya ini ini bekas admin rendam arang ya arang puntung rokok segala macamnya direndam dan ini adalah ampasnya teman-teman ini sisa-sisa perjuangan beberapa bulan teman-teman yang lalu bekas admin membuat fungisidak pupuk insek ya menggunakan rendaman arang puntung rokok ya teman-teman dan abunya tentu nah teman-teman di dalam puntung rokok juga ada arang teman-teman nah ini arang-arangnya ini arang dari tembakau dan cengkeh teman-teman nah kalau untuk yang manual cengkehnya seperti ini kalau para petani paham ya ini namanya uwar ya ini dari bunga cengkeh tangkai bunga cengkeh itu ya nah jadi ini adalah arang dari daun tembakau dan ini ya perpaduan tentu kalau untuk yang seperti ini ini arang buah cengkehnya juga ada nah makanya ini adalah fungisidak juga sumber kalium karena ada bagian dari buah dan bunga pepohonan ya teman-teman dalam hal ini pohon cengkeh Oke teman-teman untuk selanjutnya insek teman-teman Nah untuk insektisidanya yaitu ini teman-teman dari tembakaunya ini teman-teman Nah tembakau ini merupakan sumber pestisidana teman-teman yang mana di dalam tembakau ini ada kandungan nikotinnya teman-teman ada nikotinnya di dalam ini di dalam puntung rokok ini di dalam tembakau ya Nah mana sih yang lebih baik ya antara ini rokok-rokok yang ada filternya seperti ini dengan yang kretek tentu lebih bagus yang kretek karena tembakau nya lebih banyak teman-teman dan admin juga hari ini tidak menggunakan ini teman-teman ada ini puntung rokok yang spesial ya ini jadi kalau untuk puntung rokok yang seperti ini ini full ya banyak ininya tembakau nya ya dan tentu arangnya juga banyak teman-teman nah ini sudah dikumpulkan ada sekitar sepempat kilomah teman-teman ini abunya juga banyak nah abunya ini nanti selain sebagai fungisida juga sebagai unsur mikro ya silika juga ada pada abu ini teman-teman dan ini bagus sekali untuk kita jadikan pupuk Oke teman-teman mungkin teman-teman penasaran seperti apa sih cara membuat pupuk insek fungisida hanya dengan satu bahan yuk kita ikuti tutorial lengkapnya teman-teman Oke teman-teman kali ini admin akan berbagi ke teman-teman semua untuk membuat pupuk itu simpel ya teman-teman kita tinggal tentukan pupuk apa yang akan kita buat teman-teman kalau untuk insek dan fungisidanya kan kita sudah bahas tadi Nah sekarang kita akan bahas bagaimana cara membuatnya teman-teman kalau misalkan teman-teman mau membuat pupuk nah kan pupuk itu ada unsur makro teman-teman nitrogen pospat dan kalium ya itu yang unsur makronya Nah kalau teman-teman mau membuat unsur makro yang tinggi nitrogen teman-teman tambahkan ini nitrobakter atau kalau yang masih mentahnya teman-teman bisa gunakan kohe kambing ya teman-teman itu bisa untuk menambah sumber nitrogennya nah untuk selanjutnya kalau misalkan teman-teman mau membuat pupuk pospat tinggi pospat bisa teman-teman gunakan mol ini untuk contoh aja ini mol dari akar talas itu ya bonggol talas kentos kelapa dan air kelapa ya ini tinggi pospat tentunya teman-teman Nah kalau teman-teman mau bikin pupuk pembuahan teman-teman bisa teman-teman tambahkan dari bahan buah-buahan atau kalau yang sudah jadi pupuknya seperti ini ya skor organik ini tinggi bener ini untuk kaliumnya teman-teman karena terbuat dari telur susu juga di sini ya teman-teman dan buah ya Nah untuk teman-teman kalau pengen yang segala usia misalkan teman-teman teman-teman pengen yang nitrogen ada pospat ada kalian juga ada pendeknya seperti NPK mutiara lah seperti itu seperti poskap gitu ya Nah bisa teman-teman campur dengan ini teman-teman dengan asam amino ya ini sudah lebih share juga ke teman-teman waktu itu ya warnanya hitam Nah itu ini adalah asam amino yang lengkap unsur nitrogen ada pospat ada kalium juga ada jadi itu ya teman-teman jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman mau bikin pesticida plus pupuk itu abu dan ini untung rokok ini teman-teman rendam kalau mau bikin yang segala usia rendam dicampur bersama ini kalau yang pembuahan rendam dicampur bersama ini kalau yang khusus pertumbuhan rendam dicampur bersama ini nitrobacter kalau untuk perangsang bunga menjelang berbuah itu ya menjelang berbunga itu teman-teman tambahkan ini jadi kedua nantinya ini ya ini dengan ini ini untuk perangsang bunga kalau untuk bahasa pupuk kimianya itu puluh terhadap atau pospat nitrat ya ini ke sini ini pospat nitrat ini ke sini ini ini ke sini ini kalsium nitrat ya kalau ini ke sini ini kalium nitrat ya kalau ke sini ini NO3 mutiara teman-teman bahasanya keren ya padahal bahannya cuma yang seperti ini ini saja teman-teman nah kenapa sih kok kita berani ada nitrat-nitrat begitu karena teman-teman ini adalah jasad teman-teman ya ini adalah jasad ini adalah eruh disini tuh ada mikroba di dalam ini ya nah si eruhnya ini si mikrobanya ini yang mengkomposisikan dari bahan mentak menjadi bahan matang dengan bantuan mikroba ya teman-teman karena yang memproses nitrifikasi itu adalah bakteri ya oke teman-teman untuk kali ini admin akan membuat pupuknya itu pupuk pospat jadi admin hanya nanti ini akan rendam puntung rokok ini dengan ini teman-teman dengan mol akar keladi atau akar talas dan juga bongkol talas dan kentos kelapa dan air kelapa jadi supaya nanti admin dapat pupuk pul terhadap buatan sendiri ya tentu akan ditambahkan juga dengan ini untuk memprosesnya jadi supaya tidak nanti punya pupuk pospatnya pospat nitrat ya teman-teman Nah untuk tambahannya enggak banyak teman-teman cuma ini aja ya gula merah sedikit paling sekitar satu sendok ini dan nanti akan ditambahkan juga dengan ini garam sedikit ya teman-teman Nah untuk bahan dasarnya bahan dasarnya pul ya pul ini saja saja ya pul untung rokok ini untung rokok ini ya pul ini saja bahannya jasadnya ini kalau untuk yang ini dan itu itu hanya ruhnya saja nah kalau untuk ini ini makanan dari ruh itu ya dari ini dari bakteri-bakteri ini jadi kita kasih makan supaya mereka ini bekerja untuk mengolah ini supaya kita kita mendapatkan pupuk pul terhadap buatan atau pupuk super pospat nitrat teman-teman Oke yuk kita lanjut ke proses pembuatannya teman-teman sebelum ke pembuatannya pembuatan pupuk pospat nitrat kita dan juga Insek juga fungisida admin akan tunjukkan dulu ke teman-teman semua warna dari hasilnya nanti akan seperti ini teman-teman nanti akan seperti ini bening seperti ini pupuknya ini ya teman-teman yang akan kita gunakan nanti nah jadi pada hari ini admin akan membuat pupuk yang seperti ini teman-teman rendaman abu rokok untung rokok ya teman-teman seperti ini nanti untuk hasilnya ya sekarang kita ke proses pembuatannya teman-teman nah untuk langkah pertama kita masukkan dulu ini gula aren ya teman-teman ini sebagai makanan mikrobanya sekitar 1 sendok ini ya untuk gulanya nah karena kita membuat pupuknya sedikit kita kasih sedikit saja untuk garamnya sekitar setengah sendok teman-teman segini saja untuk 3 liter pupuk pospat kita nanti nah selanjutnya ini kita siapkan untuk bahan memproses nitrifikasi dari pupuk kita pakai nitrobacter ya teman-teman kita kasih satu gelas setengah ya atau 300 ml 1 setengah ya nitrobacter sudah masuk satu gelas setengah teman-teman kita aduk ininya ya teman-teman garam dan gulanya dan juga nitrobacter nya teman-teman selanjutnya kita masukkan untung rokoknya bersama abunya teman-teman lihat teman-teman dengar suaranya inilah nitrobacter ya ya selanjutnya kita masukkan ini sebagai sumber pospatnya ke sini ya teman-teman sampai penuh nanti ya setengah ya putih 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 kita tinggal rendam di sini selama 4 hari sampai 7 hari kalau teman-teman buru-buru 4 hari juga ini sudah bisa digunakan bahkan ini 1x24 jam juga sebetulnya sudah bisa digunakan karena kita hanya menggunakan airnya saja nah nanti untuk dosisnya kalau mau dispray gunakan setengah gelas saja karena siapa tahu saja teman-teman mau menambah dengan pupuk-pupuk lain untuk pospat nitrat kita ini kita cukup setengah gelas saja kalau untuk dispray kalau untuk dikocor teman-teman gunakan segini ya teman-teman gunakan 1 gelas ini untuk air 10 liter teman-teman kocorkan per pohonnya atau per lubang tanamnya 1 gelas ini teman-teman oke teman-teman semoga video ini menginspirasi semoga mengedukasi kepada teman-teman yang butuh dengan pupuk murah teman-teman ya murah banget murahnya pakai banget ya gak sekedar murah cuma merendam puntung rokok saja jadi pupuk teman-teman selamat menikmati